Intro Sudah 3 bulan terakhir ini, warung makan Mirna menjadi sepi, padahal kebiasaannya selalu ramai di waktu jam makan siang. Mas, kenapa ya dengan warung kita, padahal masakanku masih seperti biasa, ucap Mirna kepada sang suami. Mungkin masakanmu itu-itu saja, jawab Imron. Mirna sangat resah, masakan yang tidak laku ujung-ujungnya selalu dibuang atau dimakan sendiri. Mau diberikan ke tetangga juga, ya sungkan, karena kanan-kiri warung, tempat tinggal mereka juga bersebelahan dengan warung makan lain. Keesokan harinya, Mirna tetap membuka warungnya. Setelah 3 bulan menjadi sepi, Mirna selalu mengurangi porsi masakannya. Dik Mirna, tumben, menu masakannya tidak banyak lagi. Ucap Iwan, pelanggan setia Mirna. Iya Wan, beberapa bulan ini memang lagi sepi, jawab Mirna. Padahal, kalau jam makan siang, biasanya selalu ramai. Apa orang-orang sudah bosan dengan masakanku, ya? Sambung Mirna. Abang tidak pernah bosan dengan masakanmu, Dik Mirna. Masakan Dik Mirna juga selalu enak. Goda Iwan, pelanggan setia Mirna. Apa jangan-jangan warung Dik Mirna ada yang? Ucap Iwan, menggantung perkataannya. Maksudnya apa? Tanya Mirna heran. Maksudnya ada orang yang tidak suka ya dengan warungku. Lalu dibuat-buat menjadi tidak laku lagi. Sambung Mirna kepada Iwan. Nah, bisa jadi tuh, Dik. Coba Dik Mirna pergi ke orang pintar. Usul Iwan. Orang pintar? Maksudnya dukun. Tanya Mirna serius. Mirna tampak kaget dengan usulan dari Iwan tersebut. Karena seumur-umur, Mirna tidak pernah pergi ke dukun dan tidak ada yang kenal dengan dukun manapun. Tampak Iwan menganggukkan kepalanya sambil menyuapkan nasi ke mulut. Abang ada punya kenalan dengan orang pintar. Beliau tinggal di daerah pedalaman desa Beringin. Kalau Dik Mirna mau, Abang kasih alamat lengkapnya. Ucap Iwan. Orang pintar itu juga bisa memberi Dik Mirna penglaris agar warung ini selalu ramai pengunjung. Sambung Iwan. Ya sudah, nanti saja. Aku juga tidak terlalu percaya dengan orang pintar itu. Pasti suamiku juga tidak memperbolehkan. Jawab Mirna menjauh dari Iwan. Sama dengan hari-hari sebelumnya, warung Mirna tampak sepi. Hanya tiga orang saja yang mampir buat makan. Sedangkan warung punya tetangga malah semakin ramai. Banyak pengunjung silih berganti untuk makan di tempat. Mirna sesekali melirik ke warung tetangga sebelah yang sedang sibuk melayani pelanggan. Tampak yang punya warung juga membalas tatapan Mirna yang tampak menyungkingkan senyuman entah itu senyuman apa. Hati Mirna sangat kesal. Jelas sekali, Bu Sari sedang meledek Mirna yang warungnya sangat sepi tersebut. Padahal, warung Bu Srilah yang selalu sepi. Tapi akhir-akhir ini, semenjak warung Mirna yang sepi, maka selalu bertambah pelanggan Bu Sari. Sesekali, Mirna memperhatikan dari jauh, Mirna sangat hafal dengan wajah-wajah mereka, yaitu pelanggan yang biasanya makan di warungnya. Tiba-tiba makan di tempat Bu Sari. Hari itu, Mirna lebih awal menutup warungnya. karena sejak tadi siang sudah tidak ada lagi yang mampir. Hanya Iwanlah pelangganya yang terakhir makan. Di malam harinya, Mirna mengeluhkan kembali kepada suaminya tentang warungnya yang semakin hari semakin sepi. Mas, aku mau kita pergi ke orang pintar untuk menanyakan tentang warung kita itu. Pinta Mirna kepada Imron. Tutup saja warungmu itu sementara, Mir. Penghasilan Mas insya Allah cukup saja untuk menghidupi kita berdua, jawab Imron. Tapi Mas, sangat disayangkan kalau warung kita tutup. Aku sudah lumayan lama membuka warungnya, ucap Mirna. Sudah hampir enam tahun, Mas. Sambung Mirna tidak setuju dengan pendapat sang suami. Mas tidak setuju, Mir. Kalau kita pergi ke Dukun, lebih baik ditutup saja daripada makanannya tidak laku. Itu sama saja kamu membuang modal, ucap Imron. Namanya juga usaha, Mas. Kalau warung itu ditutup, aku tidak ada kerjaan. Apa aku harus di rumah seharian meratapi nasib kita yang tak kunjung punya anak ini dan selalu menunggu kedatanganmu sepulang kerja setiap sorenya? Jelas Mirna dengan intonasi tinggi. Imron hanya mampu terdiam. Yang dikatakan Mirna itu sangat benar. Membuka usaha warung makan itu adalah sampingan untuk mengusir dari rasa sunyinya, tidak memiliki keturunan. Mirna sangat kepikiran tentang usul dari Iwan tersebut. Semalaman itu, ia hanya memikirkan untuk pergi ke Dukun. Kalaupun Mas Imron tidak mau pergi ke Dukun, maka aku yang akan pergi seorang diri. Batin Mirna sudah memikirkan matang-matang. Keesokan harinya, Mirna tetap membuka warungnya. Dengan hati yang tak sabar, ia menunggu Iwan datang. Padahal belum tentu Iwan akan makan di warung Mirna. Tapi Mirna tahu betul, kalau Iwan akan datang. Mirna tahu Iwan pelanggan setianya, sejak lama menyukainya. Tapi, Mirna tidak pernah menangkapinya, walaupun Iwan beberapa kali terang-terangan menggodanya. Mirna dengan sabar menunggu jam istirahat Iwan, yang notabene pekerjaannya adalah seorang kuli bangunan. Hari ini ia tak banyak memasak lagi, sama seperti hari sebelumnya. Dua orang karyawan, yang biasanya membantunya pun, juga sudah diistirahatkan, setelah warungnya menjadi sepi, dan hanya sesekali dipanggil Mirna, kalau ia membutuhkan. D. Mirna, selamat siang. Pesan makanannya seperti biasa ya. Jangan lupa sama teh hangatnya. Ucap Iwan, tersenyum kepada Mirna, sambil mengedipkan sebelah matanya. Dengan sigap, Mirna mengambilkan pesanan Iwan tersebut. Setelah selesai membuatkan teh hangat, Mirna pun ikut duduk berhadapan dengan Iwan di meja yang sama. Mirna kebingungan, memulai pembicaraannya dari mana. Ia merasa sungkan, untuk bertanya kepada Iwan, tentang alamat dukun itu. Kenapa di Mirna? Sepertinya gelisah begitu? Ngomong saja. Ucap Iwan lebih dulu, karena sederi tadi, Iwan memperhatikan Mirna yang ingin ada dibicarakan. Mirna hanya diam. Ia hanya menggelengkan kepalanya, sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Mirna hanya memperhatikan Iwan yang sedang makan. Tidak biasanya, Iwan juga tiba-tiba menjadi diam. Padahal, Iwan tipikal orang yang hobi ngobrol basa-basi. Saat Mirna mau berucap, tiba-tiba, Iwan langsung menimpalinya lebih dulu. Mau minta alamat orang pintar itu, ucap Iwan, sambil tersenyum yang sulit diartikan. I-I-Iwan, jawab Mirna, mengagukan kepalanya. Kok kamu tahu? Sambung Mirna. Iwan hanya tersenyum, sambil menatap manik Mirna. Ia langsung memberikan alamat orang pintar itu, dengan membisikannya di telinga Mirna. Saran aku, sore ini juga kamu perginya, ucap Iwan, sambil menegukan teh terakhirnya. Aduh sore ini, tanya Mirna. Iya Mirna, jawab Iwan, sambil berlalu. Tanpa pikir panjang lagi, setelah Mirna menutup warungnya, ia kembali bersiap-siap untuk pergi ke orang pintar itu. Seperti biasa, hari ini, ia hanya melayani tiga orang pelanggan saja yang makan. Sangat kebetulan, sang suami menelpon untuk pulang terlambat, karena pekerjaannya harus diselesaikan dengan cepat. Tidak menunggu lama, setelah bersiap, Mirna langsung pergi ke alamat yang sudah diberitahu oleh Iwan. Jarak yang dituju lumayan jauh, hampir memakan waktu satu setengah jam perjalanan menggunakan mobil. Itu pun kalau jalanan mulus dan sudah hapal. Dari cerita Iwan, menuju rumah orang pintar itu sedikit melalui jalanan yang rusak dan terjal. Setelah lama menempuh perjalanan turuk naik tanjakan, akhirnya, Mirna sampai di tempat tujuan. Dan memang benar kata Iwan, kalau jalanan pendesaannya masih beraspal mulus, berhubung rumah orang pintar itu di paling ujung, maka jalanan beraspalnya sudah tidak ada lagi, hanya jalan yang berbatu saja. Kanan kiri terdapat hutan dan kebun-kebun warga. Semakin jauh memasuki pedesaan, maka rumah-rumah warga pun sudah tampak jarang. Hampir dua jam perjalanan, Mirna sudah sampai di ujung jalan. Ia langsung mematikan mesin mobilnya dan memperhatikan sekitar yang hampir gelap diluputi awan senja. Sehabis ini, sudah tidak ada lagi jalan yang bisa diliwati mobil. Terlihat, di depan hanya jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar. Saat membuka pintu mobil, hawa dingin tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuh. Hanya Mirna saja di sana, seorang diri. Warga pun sudah tidak terlihat lagi, karena waktu sudah hampir maghrib, suara-suara khas malam juga sudah mulai berbunyian. Dari jauh, Mirna memperhatikan rumah yang terlihat tidak terlalu besar, yang diterangi lampu teplok di luarnya. Walaupun merasa takut karena seorang diri, maka ia pun dengan cepat melangkakan kaki menuju rumah orang pintar itu. Mirna sudah tahu kalau rumah itu adalah punya dukun itu, karena sangat persis apa yang diceritakan oleh Iwan. Saat hendak mengetuk pintu, tiba-tiba pintu itu sudah terbuka lebih dulu, dan Mirna tampak kaget karena menampakkan seseorang laki-laki berpawakan redah, berbaju hitam, dengan wajah tampak ekspresi. Permisi, mbah, ucap Mirna gugup. Tanpa menjawab Mirna, laki-laki itu malah memperhatikan Mirna dari atas sampai bawah. Mirna yang tampak seksi dan glamor menampilkan kesan orang kaya dengan perhiasan di tangan kanan kirinya yang hanya emas imitasi saja. Orang pintar yang bernama Mbah Waro itu juga tengah memperhatikan mobil Mirna yang ia kredit setahun lalu. Sendiri, tanya Mbah Waro. Iya Mbah, jawab Mirna sambil menelan nudah. Masuk, ucap orang itu. Mirna tampak ragu, tapi ia sudah terlanjur datang jauh-jauh dari kota untuk kesini. Selain ia ingin mendapatkan penglaris, ia juga mau meminta ketururan kepada orang pintar tersebut. Karena dari cerita Iwan, orang pintar ini bisa memberikan apa saja yang kita mau. Setelah selesai menceritakan keluh kesah tentang warungnya, orang pintar itu sama sekali tidak menangkapi apapun. Fokusnya pada wajah Mirna saja. Gimana menurut Mbah? Tanya Mirna. Coba, kamu gali tanah di depan warungmu pojok kanan. Di sana, ada seseorang yang sengaja menanam seutas tali pocong. Jawab Mbah Waro dengan suara paraunya. Siapa orang yang menanamnya, Mbah? Tanya Mirna. Mbah Waro nampak tersenyum memperlihatkan gigi beliau yang menghitam. Mirna nampak bergidik ngeri melihat Mbah Waro yang tiba-tiba tertawa cekikikan. Tanpa menjawab, Mbah Waro kembali menutup seperti kertas yang dipegang beliau. Nanti, kau tahu sendiri siapa orangnya. Jawab Mbah Waro. Tapi, kau juga memiliki keberuntungan yang sangat besar. Ada sesuatu yang sangat berharga tertanam di bawah sana. lanjut Mbah Waro. Apa itu Mbah? Tanya Mirna penasaran. Harta karun gaib. Jawab Mbah Waro sambil meletap Mirna. Mirna terkejut atas penuturan Mbah Waro. Ia pun tidak menyangka ada harta yang tertanam di depan warungnya. Baginya, tidak sia-sia ia mendatangi rumah Mbah Waro jauh-jauh. Karena baginya, Mbah Waro adalah penyelamat dan keberuntungan baginya. Terus, saya harus bagaimana Mbah? Tanya Mirna. Nanti, kau ambil dulu tali pocong itu lalu serahkan lagi ke sini. Coba Mbah Waro. Mirna mengangguk-angguk tanda mengerti. Mirna segera ingin berpamitan karena ia tahu hari semakin gelap. Lalu, dengan harta karun itu bagaimana Mbah? Atau bisa langsung diambil? Tanya Mirna. Tidak bisa. Karena mengambilnya harus pakai syarat. Jawab Mbah Waro. Syaratnya apa, Mbah? Tanya Mirna penasaran. Mbah Waro tidak menjawabnya hanya diam saja. Kalau sudah tali pocong itu diambil, langsunglah bawa ke sini sekalian datang bersama suamimu. Kesepakatannya hanya ada di kalian berdua. Jelas Mbah Waro. Kesepakatan? Tanya Mirna. Iya. Kalau mau harta karun itu, kalian berdua harus sepakat dengan syaratnya. Jelas Mbah Waro. Mirna hanya melonguh sambil menganggukkan kepalanya. Mau tidak mau, ia harus membawa suaminya bagaimanapun caranya. Sesekali ia tersenyum, tidak sabar ingin memiliki harta karun yang terpendam itu. Dari penjelasan Mbah Waro, artanya itu tidak sedikit. Dan kalau dilihat secara langsung, memang tidak kelihatan. Hanya memakai mata batin saja. Kalau mau mengambil harta gaib itu, harus memakai syarat. Entah apa syaratnya, Mirna belum tahu. Ia harus secepatnya menggali tanah itu terlebih dahulu untuk mengambil seotas tali pocong yang mengakibatkan warungnya menjadi sepi tersebut. Entah siapa orang yang tega berbuat jahat padanya dengan membuat warungnya tidak laku. Tapi, Mirna menduga, ialah orang yang merasa tersaingi olehnya. Mirna berpamitan secepatnya kepada Mbah Waro. Ia melihat jam dipergelangannya sudah menunjukkan pukul 18.30 yang sudah sejak tadi maghrib. Tapi, Mirna sama sekali tidak mendengar azan karena rumah Mbah Waro berjauhan dengan masjid maupun rumah warga. Saya pamit pulang dulu Mbah. Ucap Mirna hendak berdiri. Kenapa tidak bermalam di sini saja? Tawar Mbah Waro sambil mengelus jenggotnya yang panjang. Tidak usah Mbah. Mungkin saat ini suami saya sudah menunggu di rumah. Jelas Mirna merasa takut atas tawaran Mbah Waro. Karena di sini tidak ada siapapun. Mirna nampak takut kalau Mbah Waro berani macam-macam kepadanya. Memangnya berani pulang sendirian melewati jalan hutan dan kebun-kebun. Apalagi di sini rumah warga saling berjauhan. Jelas Mbah Waro menakut-nakuti Mirna. Berani saja Mbah jawab Mirna secepatnya berdiri dan melangkahkan kaki ke arah pintu. Mbah Waro ikut keluar mengantarkan Mirna. Tubuh rentah dan sedikit bungkuk itu sangat menyeramkan. Ketika berada di kegelapan malam suara jangkrik yang nyaring saling bersautan di semak-semak. yang ribun mengelilingi rumah Mbah Waro. Kalau takut jangan dibaksakan pulang ucap Mbah Waro sambil menyentuh tangan Mirna. Mirna kaget bukan kepalang. Bahkan ia tidak sengaja berteriak. Mbah Waro yang melihat ekspresi Mirna tertawa cekikikan. Angin kencang berembus tiba-tiba. Langit yang hitam tidak berbintang. Tandanya hujan akan segera turun. Bulu kuduk Mirna meremang dan bergidik ngeri. Ia takut terjadi apa-apa di jalan. Saya pamit pulang dulu Mbah. Permisi. Ucap Mirna langsung membuka pintu mobil dan langsung menutupnya. Saat sorot lampu mobil Mirna menghadap ke jalanan yang gelap ia melirik ke kanan-kiri jalanan. Mirna ingin segera sampai di pendesaan yang terdapat banyak rumah warga agar jantungnya tidak selalu berdegup kencang karena ketakutan. Mirna menancapkan gas selaju mungkin sebisanya. berhubung jalan yang terjal dan berbatu maka mobil tidak bisa melaju dengan maksimal. Jalanan yang gelap tanpa penerangan sama sekali Mirna melirik ke cermin untuk memastikan tidak ada yang ikut dengannya di bangku belakang. Suara petir mengagetkan Mirna disertai dengan turunnya hujan. Dedaunan di pinggir jalan nampak melambai-lambai mengiringi kepulangan Mirna. Mirna tampak lega karena ia sudah memasuki pedesaan yang rumahnya mulai padat. Sesampanya di rumah sang suami menunggu Mirna dengan harap-harap cemas karena sejak tadi sang suami mencoba menelpon tetapi ponsel Mirna tidak aktif karena sewaktu di desa sinyal naik turun tidak memadai. Dari mana kamu Mir? Tanya Imbron saat Mirna baru keluar dari mobil. Dari orang pintar Mas desak Imbron Iya Mas sebaiknya malam ini juga kita berdua menggeli tanah di depan warung kita karena kata orang pintar tersebut memang ada orang yang tidak suka dengan usaha kita Mas jelas Mirna panjang lebar. Astaga Mirna kamu percaya dengan dukun itu? Tanya Imbron dengan wajah marah. Mirna menghiraukan pertanyaan Imbron ia segera pergi ke gudang mencari jangkul. Mirna menarik tangan Imbron untuk menuju warung yang terletak di depan rumah mereka. Mirna memaksa Imbron untuk secepatnya menggali. Dengan terpaksa Imbron meneruti perintasan istri. Setelah beberapa menit kemudian dan tidak terlalu dalam akhirnya mereka berdua menemukan kantong plastik hitam yang berisikan seutas tali pocong. Mirna dan Imbron mereka terkejut bersamaan. Nah kan bener apa kata orang pintar itu Mas? Usap Mirna langsung mengambilnya. Imbron yang awalnya tidak percaya tentang orang pintar tersebut kini malah ikut percaya karena terberdaya dengan ucapan Mirna. Malam itu mereka langsung ke rumah untuk istirahat. Dalam pikiran masing-masing mereka menerka-nerka siapa pelakunya. Mas sore ini cepat pulang ya ikut aku ke orang pintar itu untuk menyerahkan tali pocong. Ucap Mirna memohon kepada Imbron. Tanpa mengiakan Imbron hanya menganggukan kepalanya. Tentu saja Imbron mau ikut karena sejak tadi malam Mirna menjelaskan tentang harta karun gaib yang tertanam di tanah warung milik mereka. Imbron yang tidak percaya tapi harus ikut karena Mirna terus memaksa dan tidak sabar dengan syarat yang diberikan oleh Mbak Waro agar bisa memiliki harta karun tersebut. Hari itu Mirna tidak membuka warung. Ia hanya di rumah seharian sambil memikirkan syarat yang akan diajukan Mbak Waro. Apa syaratnya aku harus memiliki harta karun gaib itu? Batin Mirna sambil tersenyum. Sore sekitar pukul 5 disertai gerimis Mirna dan Imbron pergi ke orang pintar itu. Mereka hanya diam saja saat diperjalanan. Sedangkan Mirna tidak hantinya tersenyum memikirkan ia bakal menjadi orang kaya setelah mendapatkan harta gaib. Mirna sudah lupa dengan tujuan awal yang hanya ingin bertanya tentang warungnya dan ingin mendapatkan penglaris. Mas, nanti harus setuju dengan persyaratan yang diajukan Mbak Waro ya? Biar kita cepat kaya, ucap Mirna sambil menampakkan wajah sumberingah. Tergantung syaratnya apa dulu? Jawab Imron. Ini benar gak jalannya? Ini kita sudah tidak di jalan beras pelagi. Sambung Imron tanpa ragu. Benar kok mas? Jalan aja terus sampai ujung. Jawab Mirna. Berani juga ya kamu? Tadi malam pulang sendirian di jalan sepi begini. Rumah warga sudah tidak ada lagi dilewati. Ucap Imron memecahkan kehendangan malam. Mirna hanya tertawa saja menanggapi perkataan sang suami. tidak berlama mereka sudah sampai di tempat Mbak Waro rumah kecil dengan penerapan yang minim. Permisi mbah ini saya Mirna datang. Ucap Mirna sambil mengetuk pintu. Terdengar dari dalam suara kaki yang sedang menuju ke depan tampak Mbak Waro tersenyum sembari mempersilahkan masuk. Imron yang sejak tadi hanya diam nampak kaget dengan Mbak Waro. Mirna menyerahkan bungkusan plastik tersebut kepada Mbak Waro tanpa basa-basi Mirna langsung menanyakan tentang syarat agar bisa mendapatkan harta gaib. Mbak Waro tertawa nyaring sambil mengatakan Ternyata kau tidak sabaran Ucap Mbak Waro Kalian harus sepakat dulu dengan syaratnya Maka baru bisa mendapatkan harta gaib itu Jelas Mbak Waro lagi Ya mbah syaratnya apa dulu? Tanya Mirna Kalian berdua harus cerai Ucap Mbak Waro lagi Mirna pun kaget Mirna dan sang suami sangat terkejut dengan syarat yang diajukan oleh Mbak Waro Imron begitu mendengar syaratnya ia menolak mentah-mentah ia tidak mau bercerai dengan Mirna hanya demi harta gaib tersebut Maaf bah saya tidak bisa dan saya menolak saya tidak mau menubalkan rumah tangga saya Tutur Imron sembari berdiri dan menarik tangan Mirna menuju ke luar Tunggu dulu mas mungkin Mbak Waro akan menawarkan syarat yang lain coba kita dengar dulu Ucap Mirna membujuk Imron Imron yang tampak marah mencoba tenang atas bujukan dari Mirna Mereka berdua kembali duduk sedangkan Mbak Waro hanya tersenyum sambil memperhatikan sepasang suami istri yang sedang tidak baik-baik saja Apa ada syarat yang lain Mbak? Tanya Mirna Tidak ada Keputusan hanya ada di kalian berdua saja Kalau mau kalau mau harta tersebut maka kalian berdua harus cerai Jelas Mbak Waro menatap Mirna sembari meyakinkan bahwa harta gaib tersebut tidak sedikit Mirna hanya diam menatap sang suami sedangkan ia merasa sudah tidak sabar ingin memiliki harta gaib itu Tapi Mirna berpikir masa ia harus mengorbankan rumah tangganya Syarat yang tidak masuk akal Batin Imron berkata Imron yang terus memperhatikan Mbak Waro merasa curiga Sedari tadi Mbak Waro terus menatap Mirna Sedangkan Mirna mungkin ia tidak merasa diperhatikan oleh Mbak Waro itu Mbak Waro sangat tahu kalau Mirna sangat menginginkan harta tersebut Maka dengan itu Mbak Waro terus memberi harapan keberuntungan besar kepada Mirna Terserah kalian berdua saja tapi begitulah syaratnya tutur Mbak Waro Itu bukan syarat Mbak tapi menubalkan jawab Imron dengan intonasi tinggi Mbak Waro hanya tertawa sambil berkata artanya tidak sedikit kalau kalian bercerai artanya bisa dibagi dua maka kalian sama-sama menjadi kaya ucap Mbak Waro tidak Mbak saya tidak mau jawab Imron tegas Mirna hanya diam saja ia tidak bisa memutuskan secara sepihak karena ia juga tidak tega dengan Imron ayo Mirna kita pulang saja ajak Imron kembali menarik tangan Mirna ya sudah Mbak kami berdua pamit pulang ucap Mirna berpamitan dengan Mbak Waro silahkan tapi dikirkanlah lebih dulu kalau setuju dengan syarat yang sudah saya ajukan segeralah kembali ke sini ucap Mbak Waro kembali mengingatkan bahwa ada harta karun gaib yang terpedam di depan warung Mirna keberuntungan besar ada di tangan kamu Mirna sambung Mbak Waro sambil mengasihkan sesuatu ke tangan Mirna Mirna tidak tahu jelas apa yang diberikan Mbak Waro ia langsung memasukkannya ke dalam tasnya Imron dari tadi sudah masuk ke mobil terlebih dahulu ia sangat marah dan tidak percaya kepada orang pintar tersebut bisa saja ia karena menyukai Mirna maka memberikan syarat harus dengan menumbalkan rumah tangga sudah lah Mir kamu jangan percaya dengan dukun itu ucap Imron sembari melajukan mobilnya membelah pekatnya malam Mirna hanya diam saja ia pun juga tidak mau sebenarnya bercerai dengan sang suami kamu jangan lagi datang ke tempat dukun itu apalagi sendirian bahaya Mirna kamu itu perempuan letak rumah Mbak Waro itu jauh dengan orang mas takut kalau dukun itu berlaku jahat pada kamu jelas Imron iya mas jawab Mirna singkat sesampanya mereka di rumah Mirna tampak murung ia kepikiran dengan harta kaib itu karena terus diiming-imingi oleh Mbak Waro tapi ia juga dilema bagaimana caranya agar bisa tidak harus bercerai dengan suaminya Imron yang sejak tadi sudah tertidur nampak sangat pulas dengan hati-hati Mirna turun dari ranjang untuk mengambil tasnya di ruang tamu Mirna belum memeriksa apa yang diberikan oleh Mbak Waro segera ia membuka tasnya dan terlihat sebuah botol kecil berisi minyak entah ini maksudnya untuk apa Mirna lupa untuk menanyakannya karena tergesa-gesa Mirna pun berpikir ia akan pergi lagi ke tempat Mbak Waro kalau suaminya lembur kerja agar Imron tidak bisa melarangnya hanya untuk menanyakan buat apa minyak tersebut di paginya Mirna langsung bersiap untuk membuka warung makanya ia sangat bersemangat pikirnya tali pocong itu adalah sebab warungnya menjadi sepi setelah selesai memasak dengan menu yang tidak terlalu banyak karena saran dari Imron selepas seperginya Imron ke tempat kerja kembali Mirna berkutat dengan warungnya sengaja ia membuka warung agak siang agar tidak terlalu lama menunggu Iwan Mirna ingin menceritakan semua kejadian yang dialaminya dan warungnya setelah ia pergi menemui Mbak Waro sekitar jam 10 pagi Mirna sudah rapi menjaga warung ia sangat berharap hari ini dagangannya laris manis seperti dahulu hampir waktu suhur hanya satu pelanggan saja yang sedari tadi makan Mirna merasa heran padahal tali pocong itu sudah diambilnya dan dibuang ke tempat Mbak Waro entah itu dibuang Mbak Waro ataupun hanya beliau simpan Mirna menetap warung busari yang tampak ramai sewaktu makan siang Mirna pun berpikir bahwa busari lah yang menanam tali pocong itu tapi Mirna menapis semua itu karena di sekitar warungnya memang banyak juga mempunyai usaha warung makan entah siapa orangnya batin Mirna sangat marah karena membuat usahanya menjadi sepi dari kejauhan terlihat Iwan sedang berjalan menuju warung Mirna tampak Iwan menyungkingkan senyuman kepada Mirna apa kabar di Mirna kenapa kemarin warungnya tutup tanya Iwan sembari duduk iya kemarin aku dan mas Imron pergi jawab Mirna sekenanya emangnya pergi kemana tanya Iwan ke tempat orang pintar itu jawab Mirna terus bagaimana tanya Iwan Mirna menceritakan dari awal hingga akhir yang membuat warungnya menjadi sepi ia juga menceritakan tentang adanya harta karung gaib yang terpendam di depan warungnya terus syaratnya apa di Mirna ucap Iwan syaratnya aku dan mas Imron harus cerai jelas Mirna Iwan pun nampak terkejut sambil terbatuk-batuk mendengar penuturan Mirna tapi saat setelah Mirna pergi dari hadapan Iwan nampak Iwan pun tersenyum aneh sambil berkata bagus sekali kumam Iwan malam itu entah kenapa Mirna sangat gelisah selalu kepikiran dengan harta karung gaib itu bahkan saat sang suami pulang pun ia hanya menghiraukannya saja hari-hari yang dilalui Mirna tambah ambar selalu dibayang-bayangi dengan syarat yang diajukan bawar waktu lalu minyak yang diterima Mirna masih ada di dalam tasnya ia belum sempat untuk kembali mendatangi rumah Mbah Waro karena sang suami selalu pulang cepat mas aku mau bicara dengan kamu ucap Mirna saat sedang di kamar bicara apa jawab Imron aku minta cerai mas ucap Mirna apa-apaan kamu Mirna jangan dijadikan alasan hanya demi harta yang tidak pasti itu bisa saja dukun itu berbohong jelas Imron menampakkan kemarahannya Mirna yang sedang kalut karena kepikiran harta dan kepikiran tentang warungnya yang masih saja menjadi sepi maka ia pun memilih jalan untuk bercerai karena sudah terberdaya oleh Mbah Waro bukan itu mas aku merasa hubungan kita tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah memasuki pernikahan ke enam kita pun belum juga dikarunai anak tutur Mirna Imron hanya terdiam tapi ia sangat mencintai Mirna ia pun sudah menerima Mirna apa adanya soal anak bisa saja Tuhan kapanpun waktunya akan memberikan mereka keturunan aku tidak percaya hanya anak alasanmu sejak beberapa hari kau kenal dengan dukun itu maka aku lihat kau juga mulai berubah setiap harinya kau hanya membicarakan harta gaib yang tak pasti itu ucap Imron tak kalah nyaring kamu lihat sendiri kan warungmu masih saja sepi padahal tali pocong itu sudah diambil kau itu dibohongi Mirna sambung Imron sembari meninggalkan Mirna mas mas tapi mas ucap Mirna sudah Mirna sudah sangka Imron Mirna hanya berdiam diri di kamar sedangkan Imron pergi ke ruang tamu untuk menenteramkan emosinya paginya masih seperti biasa Mirna selalu melayan Imron menyiapkan makanan tapi kali ini Mirna hanya diam tidak seperti sebelumnya yang selalu membicarakan tentang warungnya ataupun harta gaib jangan diam saja Mirna aku hanya memintamu untuk selalu bersama denganku dan jangan lagi meminta aku untuk menceraikanmu ucap Imron sembari mencium pucuk kepala Mirna sebelum pergi bekerja sebaiknya kamu istirahat saja hari ini tak perlu membuka warung sambung Imron Imron yang tidak mempunyai gaji terlalu besar tapi kalau untuk menghidupi keluarga mereka sehari-hari masih berkecukupan Mirna mengebuskan nafas berat ia pun merasa capek sebenarnya selalu memikirkan usaha dan harta gaib itu baginya ini bukan menubalkan rumah tangganya tapi begitulah syaratnya tapi Imron terus bersih keras dan menyebutnya sama dengan tumbal bahkan harus bercerai dahulu kalau harus untuk mendapatkan harta itu sangat aneh ucap Imron waktu lalu Mirna memang tidak membuka warungnya hari ini karena ia pun merasa malas harus melihat warung-warung punya tetangga terus rame pengunjung pagi itu Mirna berinisiatif untuk pergi keluar untuk membeli bahan pokok di toko sembako saat setelah selesai berbelanja di toko sembako Mirna langsung pulang tapi baru saja melangkakan kakinya keluar tiba-tiba ia bertemu dengan Bu Sari eh Mbak Mirna habis belanja juga ya siapa Bu Sari sambil bahasa basi iya Bu jawab Mirna sekenanya Mbak Mirna kenapa warungnya sering tutup sih tanya Bu Sari hanya malas saja Bu untuk buka jawab Mirna malas untuk menangkapinya oh begitu ya jawab Bu Sari tersenyum ya sudah Bu saya duluan ya sambung Mirna secepatnya berlalu meninggalkan Bu Sari yang suka penasaran Mirna merasa ia sedang diledek oleh Bu Sari karena Bu Sari jelas saja tahu alasannya kenapa ia sering tutup karena sudah tidak rame lagi pengunjung yang datang apa-apaan sih Bu Sari ini patin Mirna Mirna merasa dongkol dengan pertanyaan dan sikap Bu Sari sewaktu di toko sembako tadi ia merasa dugaannya benar ada sangkut pautnya Bu Sari dengan tali pocong yang dikalinya waktu lalu malamnya Mirna masih mendiamkan sang suami ia merasa kesal kepada Imron karena permintaannya kemarin malam ditolak mentah-mentah dari hati Mirna yang paling dalam entah mengapa entah mengapa ia merasa perceraian ini adalah waktunya kalau ia cerai dengan Imron ia bisa sendiri membuka usaha dan Mirna sudah merasa bisa hidup tanpa Imron apalagi sekarang ia merasa terjamin kalau sudah bercerai maka ia akan mendapatkan rezeki yang sangat besar mas aku mau sewa tempat usaha buat buka warung makan lagi pinta Mirna terus warung di depan buat apa kan juga luas tempatnya jawab Imron aku gak mau tetanggaan dengan warung makan busari jelas Mirna memangnya kenapa busari baik kok orangnya jawab Imron kamu tidak perlu lagi percaya dengan dukun itu dimanapun letak warungmu kalau resekinya sudah ditentukan ya segitu juga takarannya Mirna jelas Imron yang tidak setuju dengan usul Mirna yang menginginkan menyewa tempat untuk membuka usahanya kembali kamu tau kan Mirna kita ini masih banyak cicilan mobil rumah yang kita tempati ini saja belum lunas terang Imron menampakkan muka marah rumah ini saja sangat menjadi beban pikiran Imron lalu Mirna malah meminta dibelikan mobil yang bulananya lumayan tinggi dan lagi Mirna kembali meminta disewakan tempat warung makan sangat membuat Imron kesal iya mas tapi niat aku ini baik aku meminta disewakan untuk membuka usaha agar bisa membantu kamu mencari nafkah terang Mirna kan biasanya aku juga yang bantu nambahin bayaran cicilan rumah dan mobil mas sambung Mirna kembali Imron tersinggung atas penuturan Mirna barusan tidak merasa Imron mengegam tangannya dan memukulnya ke dinding memang benar yang diucapkan Mirna selama ini memang ia juga ikut membantu dalam pembayaran cicilan tapi itu hanya sedikit sisanya Imron yang memikirkan bagaimana caranya agar bisa memenuhi setiap bulannya di siang harinya warung Mirna kembali tutup ia juga sudah mulai malas-malasan untuk kembali membuka warungnya seharian ia hanya uring-uringan di kamar Imron pun dicuekin olehnya ia menghiraukan kembali suaminya karena menghindari untuk berdebat hai di Mirna jadi milikku jawab Imron dingin sambil berlalu Mirna merasa tidak enak dengan Iwan karena menanyakan tadi ia merasa raut wajah Iwan berubah menjadi dingin lalu langsung pergi padahal menurut Mirna ia rasa tidak ada salah bicara Iwan pun sering curhat kepadanya dan Mirna pun juga tidak segan untuk bercerita tentang rumah tangganya dengan Imron yang tampak sangat bahagia terima kasih